Ya, selamat datang, saya Rosuna Takadani akan menyampaikan pengetahuan saya, yaitu Childhood Romance Theory, SMPC, 5113, Volume 2. Untuk perkenalannya adalah, emosi adalah bahagian penting dalam kehidupan orang berada tanpa emosi kehidupan seseorang itu akan menjadi bosong dan membosankan. Rasa kebagian atau kesedihan, cinta atau kesedihan, marah atau kasih sayang. Emosi juga memainkan peranan penting dalam kehidupan kanak-kanak. Ada perkara yang diatangi oleh orang yang membuat mereka berbahagia dan ada yang tidak. Espresi emosi kanak-kanak berubah dari zaman kanak-kanak hingga remaja. Objektif kajian ini dilakukan adalah untuk menilai tahap perkembangan sosial emosi kanak-kanak yang berumur 5 hingga 6 tahun. Ternyata yang ini berkembang selera, sehingga usianya, ataupun sebagainya. Selain dari itu, objektif kajian ini adalah untuk mengetahui tiga laku seorang kanak-kanak terhadap persepsi yang dilakukan. Dan juga untuk menerang pasti perkembangan sosial emosi kanak-kanak yang berumur 6 tahun semasa peradaan di kalita dan semasa perkembangan dengan kanak-kanak lain yang melihat perkembangan yang dilakukan dalam tempoh yang diletakkan. Tetap akan kajian ini dilakukan untuk mengetahui seorang murid umum berusia 6 tahun yang mengalami masalah sosial emosi yang tidak menentu. Yaitu semasa berkembangan dengan guru, dengan rakan-rakan dalam kelas, ataupun dengan mengalami masalah kelihatan. Kajian ini adalah untuk mengetahui tahap perkembangan emosi kanak-kanak yang dilakukan. Bagaimana untuk menangani emosi diri sendiri dan untuk meningkatkan kembangan emosi yang sosial. Perbincangan prosedur dan penentangan perhatian. Terdapat tiga prosedur dan penentangan perhatian yang akan saya gunakan untuk menghasilkan data deskriptif, agak kembaran yang lebih menjuruh tentang proses yang berlaku dalam kajian yang berkuali. Jadi yang pertama adalah memperbaiki kematian. Jadi yang kedua, membuang bersama dengan ibu beliau, dan yang ketiga adalah daripada beberapa yang saya catatkan di dalam kematian saya, untuk anak-anak terbaik. Ini adalah kata-kata anak-anak. Kata-kata ini bernama dengan Andy Dale, bukan nama sebenarnya. Berusia 6 tahun, dia merupakan anak-anak di dalam kematian mereka. Menurut ibunya, dia memiliki emosi yang tidak menentu. Kadang-kadang ceria, kadang-kadang sedih. Suka bercakap, memang tidak bercakap, dia suka mengarah. Suka merajuk apabila keinginannya tidak diikuti. Dan selalu juga beliau mengatakan bahawa beliau malu. Malu terhadap apa saja yang dilakukan. Begitu juga dengan rasa takut. Dia juga selalu merasa takut apabila anda pergi ke sekolah. Kerana bagi pendapat dia, dia tidak tahu apa yang dia mengajari. Dan sering menurut neneknya untuk memberitahu kepada cikgu, agar cikgu mengajar dia. Supaya dia tidak tahu. Permatian dan perbincangan integrasi sosial dan kembaraan emosi ke anak-anak ini adalah Permatian telah dijalankan ke atas persponden, yaitu Andy Dale, Dan dia dari mula bawah persekolahan. Dan dia bersekolah bersama saya daripada 2 Januari sehingga sekarang. Jadi dia menunjukkan emosi yang berpakai dan cepat berubah. Setiap hari waktu datang ke sekolah, Andy Dale akan ditemani oleh neneknya. Dan setiap hari neneknya disuruh oleh Andy Dale untuk memberitahu. Pada cikgu mengeluarkan dia merasa malu. Malu kerana dia tidak dapat melakukan atau tidak pandai melakukan sesuatu perkara. Andy Dale tidak pandai menulis juga kerana membuat latihan dan berbagainya. Apa yang diarahkan oleh guru. Andy Dale juga seorang murid yang cepat berasal dan merahkan. Tetapi Andy Dale juga cepat merajak. Dia selalu mengarahkan rakan-rakannya untuk membuat apa yang dia mau. Tapi apabila rakan-rakannya tidak mengikuti apa yang dia inginkan, Dia akan membuat laporan kepada guru. Komplen, maksudnya komplen kepada guru. Kematian telah dijalankan beberapa kali dalam aktivitas yang berbeza. Dari pemulaan sekolah, kembangan Andy Dale. Dari mula, sekolah berjauhkan peningkatan kepada kembangan yang positif dan amat dimanakan. Selanjutnya, ini adalah untuk kematian yang telah dijalankan. Saya, pada 3 bulan 2020, di Senin. Di belas terika, Pak Dua Kama Tumpu. Perbualan saya bersama Andy Dale. Ini adalah perbualan yang telah saya jalankan bersama Andy Dale. Dia seorang murid yang memang pasti berkata berbansung Mayu. Dan tidak terhadap-adap untuk menjawab soalan. Dia merasa yakin dengan soalan jawapan yang diberikan kepada guru. Jadi, dia berbual dan berbual bersama rakan-rakan, terutamanya rakan-rakan yang berhubungan. Terima kasih. 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 Sosialisasi, anak-anak belajar tradisi, kepercayaan, nilai yang terbiasa dari kebangunan sosial mereka Suatu teori penting dalam kebangunan sosial telah dimukakan oleh teknologi kerana teori ini menentangkan kebangunan sosial Ia dimanggil teori kebangunan psikosoial teknologi Tahap pertama adalah pasar keyakinan lawan penculikan Peningkat ini adalah pasar autonomia lawan perakuan yang berlaku kepada kanak-kanak berusia 18 bulan hingga 3 tahun Pada peringkat ini, kanak-kanak akan cuba untuk memas dalam aktiviti fizika mereka tanpa bantuan orang jauhasa Tahap ketiga adalah tahap intia lawan masalah Bukan dihadapi oleh kanak-kanak berku yang berusia di antara 3 hingga 6 tahun Pada peringkat ini, kanak-kanak akan terus berdikari dengan merupakan persekitaran dan kemahiran yang baru yang mereka dihati Ini dia, pada peringkat ini suka memajukan soalan dan sering ingin mendapatkan kejelasan mengenai setiap situasi Kesimpulannya adalah, kembangan sosial adalah kembangan kemuasaan emosi dan kerampilan sosial Soso orang manusia Kemaasaan mengheren ini memberikan belajar-belajar mengawal emosi, pemikiran dan diriakan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat Kembalan emosi dan sosial dan sehat sangat penting dalam hidup seseorang Aspek ini akan menjelaskan, menjejaskan pembelajaran belajar Jika kembalangan sosial emosi tidak dikembangkan dengan cara positif Kesimpulan dari pembelajaran ini adalah Menang melibatkan diri dalam berbagai kelihatan Karena kata-kata belajar sesuatu tanpa menedarinya melalui infaksi dan dengan orang di sini mereka Sekian, terima kasih